Oke teman-teman, kali ini saya kedatangan satu buah aksesoris rail dari Daido Fishing Team Ini adalah Daido Special Project Jadi sekarang itu Daido mulai membuat aksesoris buat rail ya Dan kali ini produk pertama yang dipasarkan adalah stun rail seperti ini Sebenarnya stun rail itu udah ada lama ya dari dulu Biasanya yang terkenal itu dari Gomexus teman-teman Saya juga udah pakai di rail-reobie saya Tetapi produk dari Gomexus itu harganya dia mahal Dari Gomexus itu harganya Rp 90.000-100.000 Tetapi dari Daido Special Project ini Ini harganya murah teman-teman Kemarin saya dapat harga di Rp 42.500 saja Seperti ini barangnya Warnanya saya dapat yang gunmetal black Karena kemarin itu saya mau order di Daido Fishing Team Yang gold itu langsung habis Dan ini PNP untuk kode body rail dari Daido yang VSP, VSB, VSG, GSL, dan GLC Teman-teman bisa cek di sosial medianya Daido Fishing Team Tentang produk ini Ini cuma sebagai aksesoris saja ya teman-teman Tetapi meskipun ini aksesoris Dia juga ada fungsinya Ada manfaatnya untuk rail kita Sekarang kita akan coba pasang Sebelum membeli saya sudah cari tahu informasinya Bahwa stand rail ini cocok untuk Daido Osea Ini Daido Osea USB Saya akan pasang Seperti ini teman-teman Kenapa harus memakai stand rail teman-teman ya Jadi kalau kita di support itu kadang-kadang rail kita itu main taruh saja ya Main taruh saja Tetapi kalau pakai stand rail seperti ini Jadi rail kita tidak menyentuh ke tanah Atau bebatuan ya Yang membuat rail kita itu lecet Seperti ini teman-teman Ini di bel M nya dia sudah lecet ya Banyak lecet Gures-gures Karena saya naruhnya sembarangan Terus biasanya disini juga Nih di rotor Biasanya dia gores-gures Disini nih Nih gores Terus selalu disini Biasanya dia sering gores Kalau naruhnya di bebatuan Seperti itu Tetapi adanya rail stand ini Dia lebih melindungi rail Kita naruhnya seperti ini ya Jadi rail kita itu dia Tidak langsung mengenai ke Lantai seperti ini Jadi dia lebih aman Itu sih lebih Lebih ke manfaatnya Seperti itu sih Kegunaannya Kalau untuk tampilannya Dia jadi lebih keren Seperti ini aja Tampilannya lebih keren Dan ini gak tau Emang Dia bahannya kan aluminium ya Aluminium Apakah dia awet Disini Jangan-jangan Ntar disini dia Karena sering dipakai Dia malah tergoresnya disini Dan bagusnya lagi Rail stand dari DSP ini Ini sudah pakai seal ya teman-teman Jadi Melindungi rail kita Dari air Agar tidak masuk Kedalam rail kita Dan disini kita mendapatkan Dua buah cadangan Seal Mantap sekali DSP Karena yang saya tau Dari Gomexus itu Dia tidak ada sealnya Tetapi DSP Dari Daido Special Project ini Dia sudah mendapatkan Tiga buah seal Dua buah cadangan Dan satu terpasang disini Dan kedepannya Saya harap Daido Fishing Team Bisa membuat proyek baru Yaitu Knob Handle Dan Knob Handle Yang keren-keren Seperti Gomexus Atau Knob yang khusus Buat jigging Buat casting Jadi Bisa di custom Untuk semua rail Dari Daido Mudah-mudahan Kedepannya seperti itu Oke Mudah-mudahan Video ini bisa bermanfaat Salam Doyan Mancing Sampai jumpa